Halo semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube Mama Naya Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin, amin ya rabbal alamin Seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku hari ini Dan ini aku mulai dengan nyuci baju ya teman-teman Ada yang sama nggak sih? Kayak aku kalau nyuci baju airnya ngunjal gitu Jadi diangkutin pakai ember gitu ya dari bak yang untuk mandi gitu Tapi nggak apa-apa lah ya, disyukurin aja yang penting nyuci-nya tetap pakai mesin cuci Kalau cuma masalah ngambil airnya doang nggak apa-apa lah Lagian juga kan kita nyuci-nya nggak setiap hari gitu ya Dan ini juga aku mau refill dulu ya, deterjen bubuk gitu Teman-teman yang lain gimana nih kalau nyuci pakai deterjen cair apa deterjen bubuk nih? Kalau aku sih oke semua ya teman-teman Jadi mau pakai deterjen bubuk ataupun deterjen cair oke semualah Karena ini udah terlanjur aku beli deterjen bubuk Ya jadi ya udah pakai deterjen bubuk aja Dan lanjut ini juga aku mau refill pewangi Biasanya sih aku tuh kalau beli pewangi tuh yang sasetan Nah ini tuh suami aku ya yang beli Aku juga nggak ngerti kenapa dia tiba-tiba kepikiran beli pewangi Katanya sih pas belanja di Alfamart gitu Kemarin kan aku nyuruh dia beli beras ya Terus mbak kasirnya nawarin tebus murah gitu Jadi dia ambil pewangi ini Suami aku tuh kalau belanja ke Alfamart atau ke Indomart gitu ya Kalau ditawarin tebus murah pasti dia tuh selalu ambil gitu ya Dan Alhamdulillah suamiku tuh tau aja gitu ya Apa-apa yang nggak ada di dapur Sambil nyuci ini aku juga sambil mau masak ya Biar kalau pas nanti ke lahan habis nyuci gitu kan Udah ada yang bisa dimakan Dan emang kebetulan juga cuciannya tuh agak banyak gitu ya Ini aku mau nyayur pakis ya temen-temen Ada yang tau nggak sih sayur pakis ini Jadi aku tuh sebelum ketemu sama suami aku Dan hidup dengan suami aku Kenal sama ibu mertua gitu ya Aku belum pernah gitu makan sayur ini Dan semenjak hidup sama suamiku Sama ibu mertua Jadi aku tuh tau ya ini tuh sayur pakis Dan ternyata ini tuh enak banget ya Waktu masih tinggal sama mama Nggak pernah mama tuh masak yang aneh-aneh gitu ya Jadi masaknya tuh ya yang sayur-sayur umum gitu Yang ada di pasar gitu Ya ini juga ada di pasar sih Tapi mama tuh nggak pernah gitu masak sayur ini Jadi aku tuh baru tau banget loh ya Dan mama mertua aku tuh ngajarin kalo masak pakis itu pake kemiri Katanya tuh enak dan sedep gitu ya pake kemiri Dan emang aku juga kalo masak sayur ini selalu pake kemiri Bumbunya juga diulek Nah ini aku udah siapin cabai Bawang merah, bawang putih Tadi juga udah ada kemirinya ya Dan ini sekarang aku mau ulek kemirinya pake garam Biar cepet lembut Sebenernya sih nguleknya terserah ya Mau mana duluan gitu Tapi aku mau kemirinya duluan Temen-temen yang belum tau sayur pakis Dan belum tau cara masaknya Coba deh ya cara resep aku ini Yang diajarin sama ibu mertua Insyaallah ini mantul enak gitu Tapi nggak tau deh ya temen-temen yang lain Bakal selera atau nggak gitu Liat cara aku masak Aku tuh nggak pinter masak ya temen-temen Jadi ya bisa dibilang aku tuh malah nggak bisa gitu loh Tapi ya aku terus mencoba dan terus belajar gitu Jangan sampai jadi ibu rumah tangga yang nggak bisa banget Ngapain-ngapain gitu kan Ya malu lah Lanjut lagi Tadi kan bumbunya udah diulek Dan udah lembut Dan sekarang ini bumbunya mau aku tumis dulu Aku numisnya pake minyak bekas aja ya Tapi itu kan minyaknya masih bagus tuh Masih bening gitu Numis bumbunya sampai bener-bener mateng gitu ya Dan itu aku tadi pake cabainya agak banyak Kalau temen-temen yang nggak suka pedes ya bisa dikurangin ya cabainya Dan setelah bumbunya mateng ini aku masukin aja sayur pakisnya Ini tuh kelihatannya banyak tapi nanti tuh kalau udah jadi tuh kayak sedikit ya Soalnya ini tuh nanti jadi mengkerut gitu Ini aku masaknya aku cepetin ya Dan itu udah layu aja aku tambahin masako gula Tadi aku tambahin juga air sedikit Biar ada kuahnya gitu Ini juga matengnya tuh cepet ya Jadi nggak lama Dan setelah mateng tuh aku tunggu dingin dulu di pan Karena aku tuh mau masukin ke wadah sajinya tuh kan Wadah saji plastik ya Jadi aku tunggu dingin dulu gitu Nah ini udah dingin aku masukin aja ke tempat saji Aku nggak tau ya ini tuh menurut temen-temen enak atau enggak Soalnya penampakannya tuh biasa aja ya Kalau di kamera Tapi emang biasa aja sih kalau penampakannya Tapi kalau untuk rasa sayurnya tuh Menurut aku loh ya Nggak tau deh kalau menurut temen-temen Dan lanjut lagi ini aku mau goreng tempe Jadi sekarang aku mau masaknya cuma dua menu aja ya Menu simple ala ibu rumah tangga yang mageran kayak aku Entahlah aku tuh kalau soal masak tuh semangatnya naik turun gitu ya Kalau pas lagi semangat-semangatnya gitu ya Banyak bener masaknya Tapi kalau lagi males-males banget tuh Kayak cuma nyeplok telur aja tuh udah jadilah gitu Sebenernya sih ini tuh lebih mantep lagi Kalau ada ikan asin ya Jadi makannya sayur pakis tadi sama ikan asin tuh udah enak banget gitu Tapi berhubung ikan asin yang nggak ada Dan ternyata ikan asin itu juga mahal ya temen-temen Jadi nggak beli ikan asin Nggak tau kenapa ya semenjak jadi ibu aku tuh Berasa segala-gala tuh mahal gitu Nah soalnya kan dulu mah apa-apa tinggal minta ya sama orang tua gitu Jadi pas sekarang udah hidup rumah tangga sendiri tuh Apa-apa tuh mahal semua gitu Ada yang sama nggak sih kayak aku Ah kayak ini cuma aku doangnya yang kayak gitu Lanjut lagi ini ya tempenya akhirnya udah mateng Aku ngorengnya agak banyak soalnya sambil dicemilin gitu ya Karena cuma ada sayur sama tempe Jadi nanti kalau mau makan ngedadak aja ya nyeplok telur gitu untuk lauknya Udah selesai ini masaknya Aku mau lanjut lagi nyuci baju tadi ya Nah sebenernya ini tuh cuciannya udah yang kedua kalinya ya Tadi tuh cucian yang pertama tuh udah aku keluarin Dan ini tuh udah cucian yang kedua kalinya Aku nyucinya gitu ya kalau udah diputer gitu di mesin cuci Terus aku keluarin dan aku tuh bilasnya di luar Kayak ini sih ini tuh nggak estetik banget ya Cara nyuci aku gitu Soalnya yang aku lihat tuh ya Yang sering banget aku tonton gitu ya Video-video temen-temen yang lain gitu Video ibu-ibu rumah tangga yang lain tuh Nyucinya tuh nggak gitu loh ya Ya mesin cucinya juga nggak gitu ya bentuknya Kalau yang aku tonton itu mesin cucinya juga bulet ya Ya pasti itu lupasnya lebih canggih dong ya Airnya juga nggak kelihatan gitu Masuknya dari mana Kalau ini kan aku airnya aja ngunjal gitu Dari ember masukin ke masih cuci Ya ampun aku ngakak sendiri ya Ngeliat aku nyuci kayak gitu Aduh maaf banget lah ya Kalau iuh banget gitu ya Cara nyuci aku mungkin Mana aku juga memperlihatkan itu kamar mandi gitu ya Pokoknya aku minta maaf banget ya Kalau ada yang nggak suka gitu Liat pemandangannya tuh yang nggak indah gitu Kalau nggak suka boleh di skip aja lah Dicepetin gitu ya videonya Nah itu abis aku bilas di luar tadi Aku udah nyapin air di bak besar itu ya Jadi itu tuh air pewangi gitu Tadi aku masih pake pewangi yang sasetan Soalnya masih sisa satu Aku tuh kalau nyuci tuh nggak banyak-banyak pewanginya ya Biar nggak terlalu semerbak wangi gitu Soalnya kan aku kalau ngegosok Aku masih pake pelicin lagi gitu ya Dan itu juga ada wanginya Dan kalau wanginya kecampur itu Jadi baunya tuh nggak keruan Makanya aku tuh pake pewangi Hanya untuk mastiin cucian aku tuh bersih Nggak ada lagi sabunnya gitu Dan seperti biasa ya Aku kalau sebelum dijemur Jadi aku tata dulu gitu Baju yang kira-kira bisa dihangerin Ya aku hangerin Tapi kalau baju yang besar-besar gitu Nggak ya langsung ditaruh dijemuran Karena jemuran aku juga tuh nggak terlalu besar gitu Jadi kalau semuanya dijemrengin Dijemuran itu nggak muat Dan untuk baju-bajunya Naya Sama daleman-daleman gitu ya Pokoknya yang kecil-kecil gitu Aku taruhnya di hanger bulat itu Ini tuh aku njemurnya kesiangan banget ya Karena emang aku tuh hari ini tuh Kayak nyantai banget gitu loh Masak ngapa-ngapain tuh santai bener Dan nggak kerasa ini tuh udah jam 1 lebih gitu Jadi cuacanya di luar tuh udah panas banget Tapi kalau untuk di teras depan tuh Kayak udah mulai nggak kena panas gitu loh ya Jadi ini rencananya aku mau jumur di belakang aja Yang bener-bener panas gitu Biar kena panasnya tuh lebih maksimal gitu ya Karena agak banyak gitu jumurannya Kira-kira beginilah ya suasana di belakang rumah aku Itu tuh abis aku bersihin ya rumputnya kemarin Sampai tangan aku tuh kapalannya bersihin itu rumput Karena udah lama banget Udah 3 bulanan gitu Nggak aku bersihin Sampai tinggi-tinggi banget rumputnya Oh iya gimana nih cuaca Di tempat temen-temen Apakah sama gitu ya Di tempat aku tuh udah mulai panas banget gitu ya Kayak mau kemarau gitu Dan udah lama juga ya Nggak ada hujan Cuaca tuh udah mulai terang banget gitu Setiap hari Nggak pernah mendung-mendung lagi gitu Tulis di kolom komentar ya temen-temen Gimana keadaan cuaca di daerah temen-temen semua Tapi bagaimanapun cuacanya Semoga kita tetap selalu sehat Dan semoga kita tetap selalu bahagia Dalam menjalankan hari-hari kita Sebagai ibu rumah tangga Tetap semangat dan selalu bersyukur Bagaimanapun keadaan kita ya temen-temen Dan alhamdulillah Kerjaan aku hari ini Udah selesai Setelah ini aku mau leheh-leheh Dan tidur siang juga ya Terima kasih banyak loh ya Udah nyempetin nonton video aku Jangan lupa untuk selalu support video aku Dengan klik subscribe, like, dan komen Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya